Dalam perjalanan dan pertumbuhan spiritual, kita seringkali harus menemui tantangan dan ujian yang mendorong kita keluar dari zona nyaman, membantu kita untuk berkembang, dan mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang diri kita yang sebenarnya. Ujian spiritual ini bukanlah hukuman, melainkan cara jiwa untuk bertumbuh dan mengalami kebangkitan spiritual. Berikut ini adalah lima tanda bahwa Anda sedang menjalani ujian spiritual. Pertama, ujian melepaskan sesuatu yang Anda cintai dalam hidup. Kita seringkali mendapati diri kita sangat terhubung dengan berbagai hal, entah itu berupa benda, tempat atau orang, yang kita yakini itu penting bagi kebahagiaan kita. Bahkan terkadang Anda mungkin merasa bahwa Anda tidak bisa hidup tanpanya. Namun, keterikatan yang kuat ini justru merupakan pelajaran spiritual yang penting. Semakin erat Anda berpegang pada sesuatu, semakin besar kemungkinan Anda mengalami rasa sakit dari keterikatan ini. Ini adalah kebenaran universal bahwa ketika Anda mengikat kebahagiaan Anda terlalu dekat dengan sesuatu atau seseorang, Anda membuat diri Anda kesakitan. Misalnya, jika Anda yakin Anda tidak bisa hidup tanpa orang tertentu, kehidupan mungkin akan menantang Anda untuk membuktikannya. Penting untuk memahami ketidakkekalan dan keterikatan duniawi, entah itu pada orang, tempat atau benda apapun yang Anda pegang teguh di dunia ini, pada akhirnya akan hilang dan tidak ada lagi yang tersisa. Lebih dari itu, keterikatan yang terlalu kuat dapat mengalihkan perhatian Anda dari tujuan Anda yang sebenarnya, dan menjadi penghalang bagi pertumbuhan spiritual Anda. Alam semesta seringkali memberi Anda ujian dan tantangan untuk melepaskan hal-hal yang mungkin mengalihkan Anda dari tujuan sejati Anda. Ujian ini bukanlah hukuman, tetapi kesempatan untuk bertumbuh. Ujian ini mengajarkan Anda untuk merenungkan kembali apa yang benar-benar penting dalam hidup. Setiap keterikatan yang Anda miliki di dunia ini, seperti sebuah beban yang menahan Anda, dan semakin banyak Anda mengumpulkan, semakin berat pula beban Anda. Namun, ketika Anda belajar untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi mendukung pertumbuhan Anda, Anda sedang membebaskan diri Anda sendiri. Tindakan melepaskan ini adalah langkah besar menuju pembebasan spiritual, ini tentang pemahaman bahwa kebahagiaan dan kedamaian sejati datang dari dalam, bukan dari sumber eksternal. Kedua, ujian tentang penilaian orang lain. Dalam kehidupan sosial manusia, setiap orang pasti mempunyai keinginan untuk diterima dan dipahami oleh orang lain. Namun, di beberapa titik dalam hidup, Anda akan menghadapi kritik atau penilaian dari orang-orang di sekitar Anda. Hal ini dapat terasa menyakitkan dan terkadang dapat menggoyahkan kepercayaan diri Anda. Namun, menghadapi penghakiman adalah sebuah ujian spiritual, yang mengejarkan Anda untuk tetap jujur pada diri sendiri dan jalan Anda, terlepas dari apa yang orang lain pikirkan atau katakan. Pendapat orang lain, lebih banyak mencerminkan diri mereka sendiri daripada diri Anda. Penilaian orang lain bisa datang dari ketakutan mereka sendiri, ketidakkemanan atau kesalahpahaman. Jadi, ketika Anda mendapati diri Anda dihakimi, ingatlah bahwa itu tidak selalu mencerminkan kebenaran atau diri Anda. Pada saat-saat seperti ini, penting untuk tetap fokus pada suara hati dan keyakinan Anda. Ujian spiritual ini adalah tentang ketahanan dan menjaga kesadaran diri Anda, bahkan ketika dihadapkan dengan tekanan eksternal. Ini tentang memahami bahwa perjalanan spiritual Anda adalah unik, dan tidak semua orang akan memahami atau menyetujuinya. Tidak penting bagaimana orang lain memandang diri Anda, yang paling penting adalah bagaimana cara Anda memandang diri Anda sendiri. Ujian ini akan membawa Anda menemukan diri sejati Anda. 3. Ketika hidup menjadi berantakan Anda mungkin menghadapi saat-saat di mana segala sesuatunya tampak salah. Ini adalah saat-saat yang benar-benar menguji iman Anda. Mempertahankan iman selama masa-masa sulit, memiliki tujuan yang dalam, di mana pada saat-saat sulit inilah, hubungan Anda dengan yang ilahi dapat tumbuh lebih kuat. Iman bukan hanya tentang percaya kepada Tuhan, tetapi ini juga tentang bagaimana Anda menangani seluruh hidup Anda. Tetap percaya bahkan di saat-saat tersulit pun Anda akan mampu melewatinya dan menjadi lebih kuat. Semesta memperhatikan bagaimana Anda pertahankan keyakinan di masa-masa sulit, ini seperti ujian untuk melihat bagaimana Anda menghadapi kejutan dan tantangan hidup. Anda sedang dilatih untuk tidak membiarkan hal tak terduga membuat Anda kehilangan keseimbangan. Jika Anda merasa semuanya hancur, bisa jadi ini adalah ujian bagi Anda untuk membantu Anda bertumbuh lebih kuat. Memiliki keyakinan pada masa-masa ini, berarti percaya bahwa apa yang hilang dari Anda akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Meskipun sulit, masa-masa sulit ini ada untuk mengajari Anda, membantu Anda bertumbuh dan membawa Anda ke tempat yang seharusnya. 4. Keraguan tentang jalan spiritual Anda Aspek penting dari pertumbuhan spiritual, adalah ketika Anda menghadapi pertanyaan dan keraguan tentang jalan spiritual Anda. Anda mungkin akan mempertanyakan kembali keyakinan yang Anda pegang, praktik yang Anda ikuti atau bahkan jalan yang sedang Anda jalani saat ini. Saat-saat keraguan seperti ini, bukanlah tanda kelemahan, melainkan peluang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dan dalam. Ketika Anda mulai mempertanyakan keyakinan atau praktik spiritual Anda, itu belum tentu merupakan hal yang buruk, itu adalah tanda bahwa Anda sedang memikirkan secara mendalam tentang jalan Anda dan apa artinya bagi Anda. Pertanyaan ini akan datang seiring dengan pengalaman hidup Anda, dan apapun sumbernya, pertanyaan-pertanyaan ini sangat berharga karena mendorong Anda untuk mengeksplorasi spiritualitas secara lebih dalam. Ketika Anda menghadapi keraguan, Anda memiliki kesempatan untuk menegaskan kembali keyakinan Anda, atau menyesuaikannya dengan pemahaman dan pengalaman baru. Inilah bagaimana pertumbuhan spiritual terjadi. Ingatlah bahwa memiliki keraguan bukan berarti Anda kehilangan keyakinan, itu berarti kecerdasan Anda aktif dan mencoba memahaminya dengan lebih baik. Seorang guru spiritual pernah berpesan, orang cerdas akan selalu ragu-ragu, dan orang bodoh akan sangat yakin. 5. Masa Penantian Pernahkah Anda merasa berada di ambang sesuatu yang besar, seperti kebangkitan spiritual atau panggilan menuju tujuan yang lebih tinggi, namun segala sesuatunya tampak terhenti? Masa-masa penantian bisa terasa seperti sebuah perjuangan nyata, ini adalah pelajaran untuk menunggu dengan tulus dan sabar. Masa-masa penantian ini, mengajarkan kepada kita bahwa hidup memang tidak selalu berjalan mulus, atau sesuai dengan timeline kita. Menunggu adalah pelajaran tentang kesabaran, sebuah kualitas yang mempersiapkan kita menghadapi sifat kehidupan yang tidak bisa ditebak. Semesta menguji kesabaran kita untuk melihat apakah kita benar-benar berkomitmen pada tujuan dan impian kita. Apakah kita akan menyerah jika segala sesuatunya tidak terjadi secepat yang kita inginkan, atau akankah kita bertahan dengan sabar? Penting untuk dipahami bahwa masa-masa penantian ini bukanlah sebuah hukuman, melainkan dimaksudkan untuk membuat kita lebih menghargai pencapaian ketika akhirnya kita mendapatkannya. Jika segala sesuatu datang kepada kita dengan mudah, kita mungkin tidak terlalu menghargainya dan kita mungkin akan kehilangannya dengan mudah. Ketika kita menguasai seni menunggu, kita akan menjadi tanpa beban. Tetaplah bersabar dan percayalah bahwa semesta punya cara terbaik untuk memberi penghargaan pada mereka yang menunggu dengan tangguh. Oke sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.